Halo Alexers, kali ini kita akan membahas sebuah modifikasi yaitu adalah BMW M2 yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang juga memiliki mobil seperti ini. Apa aja hasil modifikasinya? Yuk, tonton terus videonya. Nah, sekarang kita udah langsung sama ownernya, kita tanya-tanya dulu soal mobilnya dan juga konsepnya. Halo Mas Ramzi, apa kabar? Halo Mas Vivi, baik. Nah, Mas thank you nih udah mau datang ke studio kita nih ya. Mas Ramzi boleh ceritain dulu nggak, basically nih BMW M2 tahun berapa, tipe apa, keluaran apa, dan konsep modifikasinya apa sih? Sebenarnya kalau untuk mobil sendiri ini BMW M2 tahun 2018, LCI, facelift, non-competition, jadi masih N55 mesinnya. Oh, masih yang N55 ya? Enak sih sebenarnya ini soal maintenance ke depannya lebih. Betul. Hemat. Oke, tipe N55 non-competition, dan ini udah yang LCI. Nah, konsep modifikasinya sendiri apa sih Mas? Kalau untuk konsepnya sendiri sebenarnya cuma dikasih ke manis dikit-dikit aja, biar nggak terlalu standar, tapi juga masih agak garang lah, tipe oke. Masih orang lihat masih, kalau mama functional masih inilah, masih oke. Oke, basically kan BMW M2 sendiri sebenarnya emang udah kelihatan agresif, tapi ternyata buat Mas Ramzi sendiri ini masih kurang, maksudnya. Iya, sedikit. Di tampilan ekstriornya sendiri, gue lihat di sini ada penambahan add-on, sampai ke samping, di belakang, spion juga udah nggak standar. Boleh ceritain Mas, ini produk apa sih? Jadi kalau untuk add-on segala macam ekstriornya ini, kita ngambilnya mirip-mirip. Bukan, jadi kalau di BMW-nya itu namanya BMW M Performance Park. Oke. Jadi kayak add-on, terus winglet, side skirt, ducktail, shark fin, ini M2C punya, jadi dikasih aksen karbon aja dikit-dikit. Oke, tapi ini bukan pakai asli BMW Performance? Bukan, kebetulan karena mikir kan jalan Jakarta lumayan jelek, segala macam, jadi takut masuk basement atau apa, jadi biar nggak terlalu kepikiran, kita pakai yang Taiwan aja. Emang kalau yang aslinya sendiri BMW Performance ini berapa harganya? Untuk harga dibanding ini, hampir tiga kali lipat. Oh ya, bedanya untuk Taiwan sendiri, sendiri ini berapa harganya memang kalau bisa boleh? Sorry, kalau apa, side skirt. Complete set ini ya? Complete set. Sebenarnya complete set saya lupa sih, kisaran sih belinya 27 juta lah. 27 juta ya? Total semuanya. Itu add-on depan, side skirt, spion, shark fin, ducktail, diffuser, sama ini, fender fin. Oh, fender finnya juga, tapi build quality-nya oke? Oh, nah ini yang paling mendekati asli lah, fitnya bagus, segala macam, jadi masih oke lah. Oke, jadi karbon-karbonnya bagus, fitmennya juga bagus, semuanya, pemasangannya jadi gampang ya? Gampang, jadi kalau pun amit-amit kenapa-napa di jalan, masih ya udah nggak sakit-sakit hati banget lah. Tetep aja, harganya 27 juta. Hahaha. Nah, ini dapat di mana barangnya? Ini dapat di Sunter, di CJ Euro House. Oh, oke, oke. Itu untuk include sama grill juga? Include sama grill sekali. Oke, oke. Menarik banget di sini. Nah, ini lihat nih, fender finnya di samping, spionnya, terus side skirt-nya juga nih ya. Ini yang satu paket tadi, 27 juta itu ya? Ya, ini ambilnya yang kayak winglet gitu ceritanya. Oh, oke. Nah, kita ngebahas sekarang kelihatan paling signifikan di bagian samping ini kaki-kakinya nih ya. Oke. Kita mulai dulu dari velg-nya. Velg-nya ini apa sih? Velg-nya Volcraze T37 Ultra yang M-Spec. Oh, memang M-Spec ya? M-Spec. Dan ini ya modelnya udah nggak perlu ngeroll-ngeroll lagi ya? Nggak, nggak perlu. 5, belakang 2, 8, 5, 30. Wah, fitment-nya sih cakep banget ya. Kenapa memilih dengan V0 ini nih, Mas? V0 udah paling gigit lah di jalan. Oke ya, selama ini ngerasain oke lah ya. Dan nggak terlalu keras, masih empuk. Tapi harga basic juga ya. Harga nggak bohong lah. Hahaha, ngomongin soal harga nih. Kebetulan di mention langsung. Aduh. Velg-nya sendiri waktu itu dapet baru atau bekas? Velg sih dapet bekas. Bekas ya waktu itu ya. Berapa, Mas? Velg-nya kisaran 52. 52 juta ya. Sedangkan bannya, ini bannya lumayan sebenarnya. Bannya kebetulan waktu itu beli baru. Jadi sebenarnya ada ceritanya, sebelumnya pake ban standarnya M2. Karena kan sama-sama 19. Cuman ternyata lebarnya kurang. Jadi agak narik. Makanya waktu itu akhirnya yaudahlah di timbang-timbang. Akhirnya gantilah pake V0 ini. Oke, oke. Kalau untuk ban sendiri waktu itu habis di 23. 23 ya satu set ya. Dengan spek tadi 25535 sama 28530 19 ya. Lama rata. Nah, kan mobil ini juga udah keliatan lebih pendek. Oh iya. Ada perubahan di suspensi? Suspensi sebenarnya nggak banyak. Ini cuman ganti lowring kit aja. Oke. Kayak STS Suspension yang HAS by KW. Jadi bukan KW tapi anak perusahaannya gitu. Oke. Ini yang tetap bisa di adjust ya? Bisa, masih bisa di adjust. Jadi dia simpatnya kayak coilover itu ya? Hampir mirip. Cuman naik turun aja kalau stiffnessnya nggak bisa. Oke. Stiffnessnya nggak bisa diatur sama sekali ya. Berapa harganya? Lupa kalau nggak salah 14 atau 17 gitu. Oke. Range nya di sekituan kurang lebih ya. Karena ini juga custom order dari konsep. Oh kenapa? Karena nggak buat. Jadi ke sini ke Indonesia tuh yang masukin cuman konsep aja. Oke. Ini sebenarnya si model pair ini menarik banget. Karena kita nggak perlu beli coilover dengan harga yang lebih mahal. Tapi tetap bisa kita aja sesuai keinginan untuk tinggi rendahnya ya. Seperti coilover. Iya. Dan dipasangnya pun pelakian play kan? Pelakian play. Tanpa ada di custom-custom. Oke. Oke. Menarik. Ada upgrade tuh apa lagi nih mesin? Kalau untuk eksterior itu aja sih. Itu aja ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Mesin pasti ada dong? Mesin ada. Paling berarti mesin nih berarti ya? Lumayan paling ngucurin dana. Oke. Sekarang kita ngebahas nih soal mesinnya. Karena katanya cukup banyak dana yang dikucurkan untuk kebagian ini. Buat kita banyak. Yang padahal sebenarnya BMW M2 walaupun dia masih yang berkode N55 ini punya power yang lumayan. Tapi ternyata kurang buat Mas Ramzi. Mas boleh ceritain nggak? Apa aja sih yang udah dilakukan? Katanya sebelumnya kita, sebelum syuting ini, ini sebenarnya udah dua kali melakukan modifikasi. Jadi dari stage by stage nya nih. Boleh ceritain dulu ya? Boleh. Jadi kalau untuk awalnya itu tadinya cuman awalnya ganti charge pipe sama boost pipe. Karena kan itu paling rentang takut. Bukan pecah sih cuman panas kan. Iya penyakitnya kan emang dia karena plastik crack kan. Akhirnya bocor kan boost. Iya betul. Jadi gantilah boost pipe sama charge pipe. Oke. Mereka punya FTP ko orang FTP. Oke. Terus di saat yang bersamaan waktu itu baru ganti down pipe aja. Oke. Maka CRSF. Oke CRSF. Banyak tuh ya merknya ada FTP, FTRSF. Oke itu. Terus? Udah cukup. Dirasa cukup. Dirasa cukup. Dirasa cukup. Sampai lama-lama kalau ketemu M2 lain di jalan tuh kok suaranya beda jauh gitu ya. Maksudnya apa nih? Yang udah ganti exhaust. Oh belum ganti exhaust. Karena kan kita cuma ganti down pipe aja. Oke. Akhirnya. Kok kayaknya sepi-sepi aja. Iya kok kayaknya sepi gitu suaranya gak ada suaranya. Tapi stop dulu. Tadi untuk ke FTP dan VRSF ya betul. Nah itu sebenarnya dia ada peningkatan tenaga atau gak sih sebenarnya hanya play safe aja supaya. Kalau itu cuma play safe aja sih. Oke. Mungkin down pipe nya ada increase power cuman gak terlalu banyak sih. Oke boleh ceritain itu tadi berapa sih harganya untuk ganti FTP tau gak? Kalau waktu itu down pipe nya itu sekitar 15. Oke. Kalau untuk boost pipe sama charge pipe mungkin kisaran 8 juta ya. Oke oke. Iya. Tapi down pipe 15 juta ya pasti mustinya sih ada ya peningkatan tapi emang gak dicari tahu ya pada saat itu ya. Iya waktu itu belum di dyno suara. Oke. Nah dari situ ngerasa sepi suaranya. Sepi suaranya. Upgrade kemana? Upgrade akhirnya full exhaust sama down pipe nya ganti lagi. Oh down pipe nya diganti lagi. Ganti lagi. FTP itu dicopot? VRSF. Oh iya VRSF nya dicopot terus ganti? Ganti Akrapovic. Oh pakai Akrapovic full system dari down pipe sampai ke belakang. Oke menarik. Dan hasilnya suaranya sesuai yang di inginkan. Suaranya ya lumayan bangunin tetangga lagi. Ini apa? Sayangnya. Sayangnya begitu ya bangunin tetangga. Iya. Tapi akhirnya waktu itu sempat diganti lagi down pipe standar. Oh di standarin dulu. Karena agak terlalu berisi cold start nya kan. Oke. Iya udah diganti lagi standar. Ya berantakan kan tenaganya. Udah ngempos segalanya. Sampai akhirnya mau gak mau di naikin stage 2 akhirnya. Akhirnya naik ke stage 2. Sebelum naik ke stage 2. Ngomongin soal Akrapovic nya tadi berapa harganya? Full set. Akrapovic nya itu full set sama diffuser. Diffuser ganti lagi kan. Oh ganti lagi diffusernya. Ganti lagi gak bisa pakai yang kemarin Emper Follman style itu. Oh dapetnya seset sama diffusernya si Akra itu. Belinya seset sama. Oke baru tau. Kalau full system nya itu Akrapovic Evolution itu sekitar 100 juta. Wow. Itu belum down pipe. Oh belum down pipe. Belum down pipe nya 20an. Oh jadi ekstra 20 lagi untuk dapet down pipe yang akhirnya sempet gak dipakai lagi gitu. Iya betul. Dan diffusernya juga 20 sendiri. Jadi itu in total 140. Iya. Oke. 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 Untuk sebuah knallpot. Oke. Nah. Dari situ upgrade apa yang dilakukan lagi? Jangan jauh-jauh dong. Oh iya sorry. Takut ini. Nodak. Ya apa namanya. Abis gantuin exhaust. Lumayan lama dipakai gitu aja. Tanpa tau horsepower juga ya. Iya tanpa tau horsepower. Naik berapa segala macam. Tapi kerasa ada perubahan. Ada lumayan ada perubahan. Tapi ternyata masih tetap namanya manusia. Gak puas. Gak puas kan. Akhirnya. Kita naikin stage 2 lah. Oke. Stage 2 nya apa dimulai dari mana tuh? Dimulai dari yang paling utama intercooler. Oke intercooler pake apa? Intercooler ganti pake VR reserve. Oh VR reserve juga. Terus inlet pipe ganti juga MST. MST ini ya. Terus. Dia jadi cold air intake ya. Cold air intake nya MST juga. Sama ganti coil. Oh coil pack nya. Coil pack nya pake dinan. Oh pake dinan secara. Iya. Oke. Terus abis itu baru remap stage 2 by Manic. Oke. Sama DCT flash nya. Apa transmisi nya di remap juga. Remap juga. Wow. Mulai serius kedaleman disini ceritanya. Oke. Ini sendiri harganya berapa? Ingat. Nah kalau ini waktu itu beli borongan soalnya. Oh oke. Jadi sekalian satu tempat beres gitu. Oke. Berarti MST. Intercooler. Intercooler. PLSF. Coil pack, dinan, busi dan kawan-kawannya. Remap dan lain-lain. Remap. Berapa lagi? 60. 60. Seberapa besar efek nya setelah itu? Lumayan besar buat saya. Cuman mungkin buat beberapa orang. Segitu aja. Segitu aja sih. Karena naiknya sekitar 55 sampai 60 HP. Oke. Jadi berapa total horsepower? Di atas dyno. Di atas dyno. On engine jatuhnya atau? On engine. 430. 430. Sebelumnya 370. Karena kan kalau M2 non C sama yang C. Sandarnya udah lumayan beda. Oke. Lumayan jauh lah. Jadi kejarnya agak jauh. Oke. Dan remap di DCT nya sendiri kerasa berbeda juga. Lumayan. Karena jadi sebelumnya udah cepat bawaannya. Cuman mungkin sekarang jadi nyamain sama habit mesin. Jadi gak bisa lebih optimal lah. Oke. Oke. Siap. Siap. Jadi penasaran rasanya sebenarnya. Boleh. 430 HP loh di sini. Oke. Nah. Dari situ ada lagi yang di rumah? Belum ada sih. Cuman. Masih merasa cukup? Cukup lah. Kalau buat di Jakarta aja cukup. Cuman mungkin. Belum tau sih. Cuman mungkin. Pengen upgrade yang lain mungkin. Wah apa tuh? Belum. Belum tau. Cuman. Turbo mungkin. Hati-hati mas. Internal nya jebol. Takutnya itu. Soalnya masih warranty kan. Jadi jangan. Oke. Karena masih warranty kayaknya nyaman kali. Enggak ya. Tahun ini gak bisa. Oke. Oke. Itu dia di bagian mesinnya. Perubahannya signifikan. Dari berbagai. Hal yang disentuh. Dan yang paling mahal sebenarnya adalah. Di bagian exhaust ya. Exhaust. Makan biaya. Cuman kayaknya udah puas nih sekarang. Cukup banget. Cukup banget. Udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup ya. Oke. Ada modifikasi lain di bagian interior ada? Kalau di interior gak terlalu. Gak ada sih. Hampir gak ada. Paling cuman. Yang M button aja. Oke. 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 Thank you Mas Ramzi. Udah mau di review mobilnya. Ntar kapan-kapan kita cobain ya. Siap boleh. Barang mobilnya. Kita gas barang aja. Oke Alexers. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya. Serta subscribe ke channel Alex Autos Indonesia. Nah. Bagi teman-teman yang punya BMW M2. Mungkin aja mobil ini bisa menjadi inspirasi bagi anda. Dadah.